Jalan Raya arah Caruban, Madiun arah Caruban, masih kejar-kejaran. Aksi kejar-kejaran antara anggota polisi hutan dari Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun dengan mobil pengangkut gelondongan kayu jati yang diduka hasil curian terjadi pada Sabtu pagi. Untuk menghindari kejaran petugas, pelaku nekat merobos palang pintu tol Dumpil dan terus melaju hingga keluar jalur tol arah Caruban. Pengejaran yang dimulai dari kota Madiun tersebut berakhir di wilayah Desa Klubutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Satu dari dua pelaku yang berada di dalam pick-up berhasil ditangkap beserta dengan tiga kayu jati gelondongan dan mobil pengangkut turut diamankan. Polisi hutan mobil dari KPH Madiun sekira jam 2.30 dapat informasi ada kendaraan pelaku ilegalogeng dari Luhus menuju arah Madiun Kota. Kita lakukan pengejaran, ternyata sampai kota sudah melintasi kota arah Dumpil. Kita kejar sampai di Dumpil, akhirnya kita dapat kejar-kejaran. Mobil tersebut masuk pintu tol, pintu tol Caruban, arah pintu tol Caruban, masuk pintu tol dengan menabrak palang pintunya. Kita terus mengejar di belakang sambil dengan upaya menghidupkan sirine dan sebagainya dengan pengeras penanda suara untuk kendaraan tersebut menepi tapi tidak mau menepi. Sampai keluar pintu tol Madiun, itu pun diterabas palang pintunya. Kita ikuti terus, di belakangnya kita kejar arah kiri lagi, arah ke Caruban lagi. Pada akhirnya tertangkap di, berhasil diamankan di daerah Pelomutan, desa Pelomutan, Saradan. Di kendaraan ada dua orang, kita amankan satu orang. Berhasil kita amankan satu orang. Sopir atau? Sopir. Kalau ini barang bukinya apa? Tiga batang kayu jatik londong, terus satu kendaraan L3 Dungus. Dicuri dari mana? Dari RPH Ungu KPH Madiun. Dari hutan RPH Ungu, BKPH Dungus, KPH Madiun. Kalau sementara pemeriksaan di awal itu ini mau dikirim ke mana? Menurut keterangan dari tergugat tadi, mau dikirim ke daerah Karang Jatik. Tiga gelondongan kayu jatik ini diduga berasal dari wilayah hutan jatik resort pemangkuan hutan bungu, BKPH Dungus, KPH Madiun. Satu pelaku berinisial BHS beserta barang bukti diserahkan ke Polres Madiun. Polisi masih melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus ini. Untuk pemeriksaan, ya benar adanya tadi sekira pukul 4.35 waktu Indonesia Barat Dari pihak berhutang, yaitu menyerahkan kepada Satres Gerung Polres Madiun, Yaitu berupa tersangka seorang, satu orang yang bertiga pelaku bersama barang bukti yaitu Tiga gelondong kayu jatik beserta alat angkutnya, yaitu sebuah kitap. Kalau ini kayu ini bawa dari mana itu masih? Kalau kayu ini, sementara kita masih melakukan pendidikan. Ya ini kayu ini diperkirakan berasal dari hutan. Sebenarnya untuk hasilnya nanti dipercetak di pendidikan. Kalau pemeriksaan sementara kayu ini mau bawa kemana? Untuk kayu, sementara kemana arahnya kita belum tahu. Tapi pada saat melakukan penangkapan yang jelas, Ketua pelaku inisial BHS ini lari menuju tol, keluar lagi, lalu dilakukan penangkapan oleh berhutang di belom utang. Ada berapa orang? Untuk informasi yang kita dapat itu pada saat melakukan penangkapan, ada dua orang. Yang satu, belum bisa tertangkap. Yang satu, yaitu Indonesia BHS tadi, sebagai sopial. Kalau yang satu, ini yang jelas dalam penangkapan. Pada pengajaran, tetap kita lakukan penangkapan. Keduanya warga mana dulu? Kalau untuk warga, untuk yang lari, kita belum mengetahui. Yang salah untuk identitas, belum kita atom. Tapi untuk yang inisial BHS ini adalah warga dunia. Ditambahkan polisi saat ini masih mengejar satu orang lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Jika terbukti ilegal, pelaku dapat dikenakan pasal 83 ayat 1 huruf B undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Madiun Kusnanto, Garda TV Garda Revolusi Multimedia